Ide jualan sate mie pental kesukaan anak-anak sekolah dan dirumah. Ide jualan pental murah meriah untung berlimpah barokah amin. Pertama, siapkan mie yang sudah direbus. Tiriskan terlebih dahulu setelah mie direbus sampai agak lembak seperti ini ya. Dua, tambahkan bumbu halus bawang marah, bawang putih. Secukupnya sesuai selera masing-masing. Tiga, tambahkan garam secukupnya. Untuk penyedap mie jangan terlalu asin. Empat, masukkan penyedap rasa secukupnya. Lima, tambahkan merica halus secukupnya. Enam, lalu tambahkan udang yang sudah dihaluskan terlebih dahulu. Atau juga bisa pakai daging hulus biar makin terasa seperti bakso. Tujuh, masukkan lima sendok makan tepung terigu. Kegunaan tepung terigu agar mie dapat dibentuk seperti pentol ya terasa kenyal. Delapan, tambahkan air secukupnya, lalu uleni adonan sampai tercampur merata. Lalu aduk adonan. Sembilan, setelah tercampur merata, tambahkan dua sendok makan tepung tapioca. Sepuluh, tambahkan daun bawang sesuai selera, lalu uleni sampai merata. Campur lagi adonan hingga merata. Sebelas, tampilan adonan setelah tercampur merata, lalu panaskan air hingga mendidih. Buat adonan bulat seperti pentol bakso. Dua belas, setelah air mendidih, lalu cetak adonan bulat. Setelah itu, masukkan ke panci air yang mendidih. Tunggu sampai pentol mengapung ke atas seperti ini. Tiga belas, kalau adonan mengapung, itu berarti adonan telah matang. Setelah matang, pentol ditiriskan terlebih dahulu. Empat belas, jangan lupa bolak-balik ya guys. Lima belas, kalau sudah matang merata bisa diangkat, lalu ditiriskan. Enam belas, tiriskan adonan sempul pada wadah. Setelah ditiriskan sampai dingin seperti ini, bisa ditusuk pentol bakso jadi seperti saat tertul ini ya. Tujuh belas, setelah adonan sempul dingin, adonan bisa ditusuk seperti pada gambar. Lelapan belas, siapkan telur dan garam secukupnya, lalu kocok lepas untuk baluran saat goreng sempul. Agar makin renyal dan crispy satu pentulnya guys. Kocok terus menerus sampai putih dan kuning telur merata jadi satu. Sembilan belas, hidupkan kompor, lalu panaskan minyak untuk goreng sempul. Setelah minyak panas, masukkan saite pentol satu persatu. Dua puluh, setelah minyak panas, goreng adonan sempul yang dicelup telur. Jika ada sisa telur, bisa dituang seperti gambar. Dua puluh, satu. Goreng adonan sempul sampai matang, setelah matang jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu. Tunggu hingga satu pentolnya berubah warna ya gauis agak kecoklatan. Setelah ditiriskan satu pentolnya, siap disajikan dengan saus dan cabai sesuai selera masing-masing. Sajikan sempul mie pada piring saji, lalu tambahkan saus dan kecap secukupnya. Bisa juga dijual ke adek-adek di sekitar rumah yang makin untung pastinya. Thanks for watching new video.